Intro Kali ini, kita akan menyiapkan hidangan sarapan untuk lansia dan orang dengan demensia tahap menengah. Menunya adalah bubur oat atau bubur gandum dengan topping buah. Bahan yang kita siapkan, ada gandum utuh, dan gandum halus, boleh gunakan salah satu atau keduanya. Susu cair, pisang, madu, gula kelapa, bubuk pala, bubuk jahe, bubuk kayu manis, biji wijen sangrai, dan buah cranberry kering. Bahan tambahan lain dapat menggunakan buah stroberi, buah pir, dan dapat divariasi dengan buah lain yang sedang musik. Pertama-tama, kita panaskan panci dengan api sedang. Lalu masukkan susu cair sebanyak 200 ml. Lalu masukkan gandum sedikit demi sedikit. Di sini kita akan gunakan 1 sendok makan gandum utuh, dan 2 sendok makan gandum halus. Setelah mendidih, kecilkan apinya sedikit. Jika ingin tidak terlalu kental, bisa menambahkan sedikit air atau susu lagi. Untuk menambah rasa, sebagian pisang dan buah pir, kita masak bersama dengan gandum. Lalu tambahkan 1 sendok gula areng, dan sejumput bubuk pala, bubuk kayu manis, dan bubuk jahe. Sebagian buah cranberry kering juga dapat kita masak bersama dengan gandum supaya lebih lembut. Dapat juga menggunakan buah kering lainnya. Lalu kita tambahkan biji wijen sedikit demi sedikit. Aduk rata hingga mendidih. Matikan api. Sekarang siap kita sajikan. Bubur gandum dapat kita sajikan dengan topping seperti pisang, stroberi, atau topping lain sesuai selera. Selamat mencoba! Selanjutnya, kita akan membuat bubur menandu. Bahan yang kita gunakan ada beras satu cangkir, daun bayam, dan daun kemangi. Bisa kita gunakan jenis bayam apa saja. Lalu ada lapu kuning, ubi putih, dan ubi ungu, wortel, serai, jahe, dan daun bawang. Untuk bumbunya, ada garam, lada bubuk, bawang merah, bawang putih, bawang putih goreng, jagung lepas, edamame, atau kacang polong. Pertama, kita panaskan wajan, lalu tambahkan sedikit minyak kelapa. Di sini kita masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Kita tumis, ditambahkan dengan irisan jahe, dan sedikit garam. Kalau sudah matang, kita angkat, lalu sisihkan. Panaskan panci, masukkan air, dan tambahkan kaldu yang sudah kita buat sebelumnya. Masukkan lapu kuning terlebih dahulu, dan tumbuh sampai labu matang dan lembut. Selanjutnya, kita tambahkan beras, dan kita diamkan beberapa saat sampai menjadi lembut. lalu kita tambahkan wortel, ubi, dan serai. Tambahkan juga garam dan sedikit lada. dan juga masukkan tumisan bawang yang sudah kita buat tadi. Lalu kita diamkan sejenak. Setelah sekitar 10 menit, kita masukkan edamame dan jagung manis. Aduk rata, lalu kita masukkan bayam dan daun kemangi. Aduk kembali. Tips tambahan, Jika membuat menu ini untuk 2 kali penyajian atau lebih, disarankan bayam dimasukkan di saat ingin disajikan untuk masing-masing porsi. Terakhir, jangan lupa tambahkan bawang putih goreng. Dan sekarang, siap kita hidangkan. Taburkan bawang putih goreng dan daun ketumbar jika suka. Terima kasih. 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 Terima kasih.